Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini mau masak ikan di steam ya Oke, to the point Terima kasih karam sedikit ya guys Buat merumurin di galunya Bajikan gue itu gak mau beli Itu buat ikan yang gede panjang Ini gak apa-apa Oke, dan selanjutnya Kita taruh Acahih Atas, bawah, dalam Terus ke bawah Terus ke bawah Dan bawah Terus kita tapurkan aja Masukin Dan lalu Kita taruh sedikit Pakai di ketima gula merahnya abisnya Saja Si unyilaku Kuhunyil, kuhunyil, kuhunyil Abis itu, kita pakai ini Ini, kemarin apa Mushroom Ini mijo ya guys Aku taruh disini biar enak muangnya Sekitar satu sendok ya Lalu ini Ini kalau di Indonesia itu apa ya Apa ya namanya Yang lengket-lengket itu apa sih Kendal Kendal bisa jadi makanan Kita taruh di taiwan Kalau di Indonesia Buat gak lihat layangan Harus pakai sendok Sendok kering Kita taruh di atasnya ya guys Dalamnya Oke Oke Sama akhirnya sedikit Sedikit ya Sedikit aja Satu sendok makan ya Ini karena sendoknya kecil Pakai dua Sudah Dan di atas Steam Let's go Seperti ini Itu sudah menunggu Itu sudah menunggu Hehehe Uyih 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 Nanti Tunggu hasilnya ya guys Uyih 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 aku beli ini nih kayak semacam Roygo Taigubo nya yang ada gambar ini aku sekali masak kalau pancinya kecil buat 2 orang cuman sedikit aja liat-liat dalamnya ada daging babinya enggak gitu ya kalau enggak ada pake cuman segitiga kayak gini nih biar lebih gampang karena simple sekali kalau pake daging itu pelamaan kalau pake apa namanya balung terus aku mau kasih rumput laut kering ini saya pikir sendiri ya supaya rasanya itu sedap gitu ayo kita lihat bagaimana jalan aku taruh sedikit wortel sama karena enggak ada itu ya ental babi ya aku taruh ini panjang-panjang yang buat woko itu tak taruh biar ada bau-baunya terus bumbu taiko tadi segitiganya ya terus diplekutuk-plekutuk kalau udah plekutuk-plekutuk nanti dikasih rumput laut kering oke rumput laut keringnya aduh kok burung ya ini nih ntar oke rumput lautnya aku ganti yang instan ini ya guys ya yang kering yang dalamnya ada udah lengkap itu karena nyari simpelnya aja karena waktunya sudah mepet akhirnya sudah mendidih lalu kita taruh white paper ya ini isi ulang jadi tulisannya udah hilang sedikit saja lalu ht-nya aku kasih sedikit saja ya sudah enggak usah pakai apa namanya garam atau apa karena ht-nya udah asin udah dipungguin tinggal pekutuk-pekutuk masukin lalu kita tunggu mendidih ya sampai itu ht-nya mekar kita kocok telur sudah mendidih siapkan telur lalu kita masukin sup sup maaf ya guys tangannya satu enggak bisa kuret-kuret terus kita masukin irisan daun bawang merah chong terus aduh kita aduk sebuah udah meres oke meres selanjutnya kita potong sotong bersih anjing kok beres guys oke sudah saya bersihkan tutup 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 ping tutup ping Terima kasih. 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 Nasi arak beras. Nasi arak beras. Apa namanya? Wine. Rice wine. Begitulah pokoknya. Oke. Dan kita lanjut. Sisa satu. Masak saya sudah selesai. Masak saya sudah selesai. Dan ini hasilnya. Dan setelah masak, saya pergi ngomong, ngurus pasien. Dan setelah saya beres sekitar setengah jam. Dan saya turun. Mejanya kosong. Yang terakhir, aku goreng. Itu apa namanya. Kayak semacam kerang itu. Kalau bahasa nasi ini. Itu. Aku goreng pakai tepung. Dan. Nggak sempat memutuh. Soalnya waktunya udah mepet. Semua udah pada turun. Aku taruh. Lalu aku naik ke atas. Dan. Oke video ini. Cukup dari sini. Semoga kalian terhidup. Dan bisa menirukan masakan saya. Majikan saya bilang katanya. Enak. Dan. Selamat mencoba. Pasti majikan kalian. Akan. Ketagihan. Rasa-rasanya itu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal. Kau bergerak. Bye. Jangan lupa like.